Terima kasih. Ada, ayahmu yang mengangkat telpon. Begitu ya? Mengapa kamu merokok di sekolah? Ayahmu bukan memarahimu, hanya memberitahumu. Jangan membuatnya malu. Jika dilarang merokok di sekolah, kamu jangan merokok. Hah, ayahmu terlalu memanjakanmu. Jika itu kakakmu, pasti sudah dipukul. Ayah, mau bermain kartu ya? Saya ikut. Tejuan, kamu tidak boleh ikut. Tejuan! Jangan lupa untuk menonton! Hai, Li Pai He, kamu mau ke mana? Besok ada ujian Inggris, saya mau pulang belajar. Setiap hari kalian ada ujian, sungguh kasihan. Untung tidak sekelas dengan kalian. Oh iya, hari itu kalian ketahuan merokok. Kenapa Wang Che Xiong juga ikut dihukum? Li Pai He, saya beritahu, jangan terlalu dekat dengan Wang Che Xiong. Dia memanfaatkanmu, jangan percaya padanya. Kamu tak suka kami dekat. Tentu saja, pokoknya saya dihukum karena kamu. Jangan membahas orang itu. Eh, apakah kamu mau coba naik sepedaku? Apakah boleh? Tentu saja boleh, ini sepeda yang ayahku belikan. Kamu orang pertama. Karena kamu terlihat dulu, saya akan mencobanya. Pegang dengan erat, saya akan membantumu. Baik, pegang erat. Wah, Li Pai He sungguh ahli naik sepeda. Paman tahu kamu tidak suka belajar. Paman juga takut kamu akan berteman dengan orang yang tidak baik. Jadi memintamu membantu. Tetap tidak boleh mengurungku di kebun anggur. Saya bukan pohon anggur. Saat terpikir harus menanam anggur, saya merasa sedih. He, menanam anggur sangatlah susah. Terjemur dan kehujanan. Penghasilan tidak stabil. Saya tahu apa yang kamu pikirkan. Namun, jika tak menanam anggur, apa yang mau kamu lakukan? Kelak. Saya tidak tahu. Nanti saja baru pikirkan. Eh, ayo minum. Iya, iya. Ayo minum. Saat itu saya masih muda. Tidak memiliki rencana masa depan. Saya hanya mau cepat dewasa. Dengan begitu, saya bisa bebas merokok dan minum arak tanpa ada orang yang mengaturku lagi. Saya baru sampai di rumah, sudah harus keluar. Sebentar lagi sudah selesai wamil. Kelak apa rencanamu? Saya belum tahu. Oh iya, keluargamu menanam anggur kan? Kamu bisa membantu di sana. Saya tidak mau. Menanam anggur sangat lelah dan susah. Pulang menanam anggur, tidak ada bedanya dengan dikurung. Dunia di luar sangat luas. Kita harus pergi menjelajahinya. Benar? Iya, benar. Ya, benar. Selesai wamil adalah permulaan hidup. Bersulang untuk masa depan yang cerah. Ayo, ayo, ayo. Sayur ini enak. Benar, ya. Di kem. Tidak ada makanan seenak ini. Benar. Kamu tahu? Ya. Eh, Tatuan. Ada apa? Ada apa? Mata saya sakit. Kemarin saat flu, dokter sudah periksa. Saat itu, kelopak mata sedikit turun. Awalnya sudah sembuh. Hari ini sepertinya kamu lagi. Tatuan, bukankah kamu pandai minum? Ayo, minum lagi. Ayo, minum. Ada apa? Tatuan! Tatuan! Bangun, Tatuan! Tatuan! Kondisi Tuan Chan mungkin disebabkan oleh tumor otak. Kami akan segera melakukan pemeliksaan lebih lanjut. Harus bagaimana? Harus bagaimana? Bukankah dokter bilang akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikannya? Kamu jangan menakuti diri sendiri, ya? Tuan Chan, Tuan Chan, apa ada yang tidak nyaman? Jika ada, harus bilang. Ayah, mataku tidak bisa dibuka. Apa yang dokter katakan? Itu, dokter bilang mungkin kamu harus melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Sekarang, matamu tidak bisa dibuka. Mungkin hanya sementara. Benar, Tuan Chan. Sekarang, ilmu medis sangat maju. Asalkan diobati dengan benar, pasti bisa sembuh. Jangan berpikir terlalu banyak. Ini hanya sementara. Benar, benar. Hanya sementara. Benarkah? Benar. Dokter, sebenarnya kenapa dengan mataku? Dari hasil laporan, tidak ditemukan adanya tumor otak. Jadi, mungkin saraf trigeminus bermasalah. Namun, Tuan Chan, tiba-tiba terjadi gangguan penglihatan pada mata Anda. Jadi, kemungkinan adalah struk mata. Struk mata? Bagaimana bisa? Mata saya bisa diobati atau tidak? Ini masih sulit dipastikan. Kami akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikannya. Mengapa bisa begini? Saya masih muda. Mengapa hal seperti ini bisa terjadi padaku? Eh. Maaf. Tidak apa-apa kan? Apakah terluka? Kamu lihat, mata orang itu sangat aneh. Benar. Seperti naga bermata satu. Hei, Chan Te Chuen. Kamu datang mencari kakakku. Dia tidak ada. Eh, bukan, Li Pai He. Saya datang untuk mencarimu. Mencariku? Janji temu dokter adalah minggu depan. Saya datang untuk memberimu hadiah. Saya membelinya dari Hualien. Mengapa tiba-tiba memberi hadiah? Terima kasih. Di saat saya sakit, kamu menjengukku ke Taipei dan mencari dokter untukku. Ini. Untung gadis yang lain tak menjengukku. Jika tidak, saya bisa bangkrut. Jadi, ini khusus untukku. Benar. Paman, hari ini akan ada badai. Hah? Saya lihat kakek sendirian di kebun anggur. Mengapa Paman tidak bantu? Paman tidak tahu. Ayah tidak bilang. Hongcung. Hah, kena. Santong. Menang. Pinghu. Dua. Ah, terima kasih. Saya tidak bermain lagi. Apa? Kenapa tidak bermain lagi? Benar-benar. Pokoknya tidak mau. Saya tidak bermain lagi. Maaf, maaf. Saya juga. Aku. Hah? Bagaimana hari ini? Hari ini tidak beruntung. Semuanya habis. Paman menang sedikit. Ayo, Paman traktir makan. Boleh minum arak? Tidak masalah. Ayo, Paman sangat lapar. Saya juga. Badai kali ini benar-benar besar. Daun-daun menjadi berguguran. Harus bagaimana? Harus bagaimana? Tuhan mau turun hujan, siapapun tidak bisa menghalangi. Kita petani anggur. Kita petani anggur. Hidup mengandalkan alam. Kali ini kalah banyak. Hanya bisa berunding dengan ayah dan ibu. Awalnya mengira uang penjualan anggur kali ini bisa untuk melunasi utang. Kamu lihat, semua hancur. Bagaimana kita bisa membayar utang dan membeli pesticida? Sudahlah. Sekarang cemas juga tidak berguna. Kerja saja. Sekarang saya sudah dewasa, namun bukan menghasilkan uang. Malah sering meminta uang pada ayah dan ibu. Tidak seharusnya begitu. Tidak boleh terus seperti ini. Seharusnya saya memikul tanggung jawab. Saya tahu. Eh, mengapa kemari? Eh, ada apa dengan anak itu? Kesehatan anak itu bermasalah. Ibunya sangat khawatir. Saya sedang memikirkan cara membantunya. Oh, Lipaihe. Kamu sungguh baik hati. Tidak juga. Ibu saya bilang, jika punya kemampuan harus membantu orang lain. Kita pun ikut senang. Apalagi Xio Ming adalah murid saya. Lipaihe. Sebenarnya hari ini saya mencarimu karena masalah lain. Masalah lain? Itu, kamu juga tahu. Saya sudah lama selesai wamil. Setiap hari di rumah sangat bosan. Saya merasa sudah cukup istirahat. Jadi, saya mau membantu orang tua menanam anggur. Sehingga beban mereka berkurang. Itu sangat bagus. Sebenarnya, itu memang kewajibanmu. Namun, kamu khusus datang hanya untuk membahas hal ini. Itu, saya mau membahas satu hal denganmu. Masalah apa? Katakan, untuk apa terbata-bata? Tidak seperti biasanya. Itu, bisakah meminjamkan ku uang? Hah? Apa? Bisakah meminjamkanku uang? Kamu juga tahu. Sekarang saya tidak bekerja. Saya juga sungkan meminta pada orang tua. Uangnya bukan untuk saya gunakan sendiri. Saya mau beli pesticida untuk menanam anggur. Ini, ambil uang ini untuk melunasi utang. Kamu meminjam pada ibu lagi? Kita sering meminjam pada teman dan saudara. Benar-benar tidak enak hati. Kita tak bisa apa-apa. Setelah panin berikutnya, kita baru bisa mengembalikan uangnya. Hanya bisa begitu. Ibu sudah meminjam uang. Kalau begitu, uang yang saya pinjam ini... Jika tadi kita menang, kita bisa mendapatkan banyak uang. Harus bagaimana? Kalah sampai hanya tersisa seratus. Tidak bisa minum-minum. Pulang saja. Sungguh sial. Akhir-akhir ini kurang beruntung. Paman, mungkinkah mereka berbuat curang? Tidak tahu. Paman juga mulai curiga. Tak mungkin kita berdua begitu sial. Hah, benar-benar. Dia bilang uangnya untuk beli pesticida. Mengapa sepertinya dia berjudi? Chante Chuen, bagaimana kondisimu sekarang? Mengapa tidak ada kabar sama sekali? Bagus! Sungguh bagus! Terima kasih, terima kasih. Alan, sekarang giliranmu yang bernyanyi. Baik. Ayo bersulang. Baik. Libai, ha! Libai, ha! Libai, ha! Jangan berkeret! Maaf. Semua ini salahku. Saya sudah mengerti maksudmu. Ini salahku. Membuatmu menunggu lama. Semua ini salahku. Chante Chuen! Saya tahu, saya tahu. Selama ini, saya selalu menganggapmu sebagai cadangan mesin ATM dan tempat bercerita. Saat saya sedih dan ada masalah, saya selalu bercerita padamu. Namun sekarang saya mengerti. Di dunia ini, selain ibuku, kamu adalah wanita yang paling baik padaku. Percayalah padaku. Saya akan melupakan semua wanita yang pernah saya kenal. Kamu jangan kuhaulian. Juga jangan karena tidak mendapatkanku, maka kamu melompat ke bawah. Sekarang saya datang ke tempat ini karena mau mengorbankan diriku. Salah, salah, salah. Saya mau menghabiskan sumur hidupku untuk menjagamu. Maksudmu adalah... Li Pai He, menikahlah denganku. Hati-hati, hati-hati. Saya sudah menangkapmu. Chante Chuen, apa yang kamu lakukan? Saya mau memelukmu tanpa membiarkanmu pergi. Ayah, ibu, hati-hati. Kamu kenapa? Ada apa? Tidak apa-apa. Ayah! Kamu kenapa? Ayah, tidak apa-apa. Bisa berdiri. Suha, tidak apa-apa. Hati-hati. Sudah, saya saja. Kamu juga harus hati-hati. Ayo, ayo. Ayo, bawa ini. Bawa ini. Hati-hati. Ayah, ibu. Mau membersihkan lahan? Mengapa tidak memanggilku? Ayahmu bilang kamu sangat sibuk, jadi tidak memanggilmu. Benar. Sungguh disayangkan, lahan ini tidak digunakan. Jika dibersihkan, bisa menanam banyak. Ayah, jangan mengerjakan pekerjaan berat lagi. Saya akan membantu ayah. Saya akan mengurus kebun anggur, ya. Dibandingkan dengan alam, kekuatan kita benar-benar sangat kecil. Petani hidup mengandalkan alam. Setiap kali terjadi bencana, pasti akan menghancurkan semua usaha dan jadi payah kami. Akhirnya saya mengerti mengapa ayah selalu berterima kasih pada Tuhan dan alam. Ayah, ayah mau bangun? Ayah, mana yang tidak nyaman? Tidak apa-apa. Kecuali, kebun anggur kita, baik-baik saja. Tenang saja, tak apa-apa. Badai hanya menjatuhkan penyangga, saya hanya perlu membereskannya. Bagus. Pecuen, apakah kamu menyesal menggantikan ayah mengurus kebun anggur? Tidak. Ayah, jangan berpikir begitu. Saya pulang memang karena saya mau menanam anggur. meski awalnya sangat susah, tetapi sekarang semakin berjuang, saya semakin tegar. Apa sungguh seperti itu? Dahulu saya belum dewasa, tidak suka menanam anggur. Saat menanamnya sendiri, saya baru mengerti hal yang ayah katakan. Sekarang saya baru tahu, kita memang harus menghargai tanah ini. karena iya yang menghidupi keluarga kita. Ayah ingat saat kamu kecil. Saat ayah mengajakmu ke kebun anggur, kamu selalu bilang mau bermain dengan teman dan tidak mau ikut ayah. Tak disangka sekarang kamu bilang begini. Tentu saja. karena saat masih kecil, anak-anak memang selalu suka bermain. Sekarang, saya sudah dewasa. Saya adalah orang dewasa yang tampan. terima kasih. Sampai jumpa.